Sorotan berikutnya, anggota unit narkoba Polsek Tambora, Jakarta Barat diperiksa Propampores Metro Jakarta Barat untuk mendalami dugaan pelanggaran prosedur saat menangkap pedangdut Saipul Jamil. Propampores Metro Jakarta Barat tengah mendalami dugaan pelanggaran prosedur saat penangkapan Saipul Jamil oleh anggota unit narkoba Polsek Tambora. Penangkapan pedangdut Saipul Jamil tarkam dalam video yang beredar di media sosial di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat 5 Januari lalu. Sejumlah polisi berpakaian bebas memberhentikan mobil yang ditumpangi Saipul Jamil dan asistennya. Kapolores Metro Jakarta Barat menyatakan akan memberikan hukuman kepada anggotanya jika memang terbukti melanggar prosedur dan menjamin pemeriksaan oleh Propamp Objektif. Penangkapan penyanyi dandut Saipul Jamil terekam dalam video yang beredar di media sosial di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Jumat 5 Januari lalu kini menjadi sorotan. Terkait dengan pelakuan yang diterima oleh Saipul Jamil saat penangkapan yang bukan dilakukan oleh polisi. Yang mengetuk kaca yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar setelah kita cross-check terhadap tiga orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya itu bukan anggota kami. Jadi ini sedang kami lakukan proses penyelidikan juga. Minggu sore polisi membebaskan pedangdut Saipul Jamil setelah Saipul dinyatakan negatif narkoba usai dilakukan tes laboratorium rambut. Sementara pengemudian juga asisten pribadi Saipul Jamil Stefan ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes orient positif menggunakan narkoba. Tim Liputan Kompas TV Anggota Polsek Tambora, Jakarta Barat diperiksa Propam karena diduga ada kesalahan prosedur saat penangkapan pedangdut Saipul Jamil di Jelambar pada Jumat pekan lalu. Membahas soal kesalahan prosedur saat penangkapan saat ini kami sudah bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat petang Pak Yusuf. Selamat petang Mas Ibrahim. Baik. Pak Yusuf, bagaimana Kompolnas menyoroti soal drama penangkapan Saipul Jamil? Baik, terima kasih. Ini kan peristiwanya kami sudah melakukan pemantauan apa yang terjadi itu terkait dengan peristiwa penangkapan asisten sekaligus Saipul Jamil yang kita lihat dalam potongan rekaman video yang viral itu. Tentu ini kan prosesnya sudah berjalan ada penjelasan secara resmi dari Kapolres Metro Jakarta Barat bagaimana kronologinya itu sudah sangat detail, dijelaskan. Sampai hari ini kami sudah mendapatkan informasi sebagaimana yang telah kami sampaikan juga dalam beberapa waktu lalu, untuk memastikan agar peristiwa itu apakah memenuhi standar prosedur dalam penangkapan, tentu anggota yang bertugas pada saat itu perlu dilakukan pemeriksaan. Apakah memang sudah sesuai dengan standar? Nah ini sudah berjalan, saya kira ini cukup responsif penjelasan tanggal 7 oleh Kapolres Metro dan sekarang prosesnya personil yang bertugas pada saat itu dilakukan pemeriksaan apakah ini pemeriksaan pendahuan tapi ini sudah cukup responsif agar bisa menjelaskan apakah peristiwa yang terekam terhadap Saipul Jamil itu sesuai dengan standar atau tidak biar kita serahkan Pak Yusuf tapi yang tadi disampaikan yang disampaikan oleh Pak Kapolres tiga anggota ada yang mengetuk pintu mobil katanya itu bukan bagian dari anggota Posek Tambora Polres Metro Jakarta Barat bagaimana kok bisa sampai ada penyusup atau bagaimana itu menurut Anda dibacanya Pak Yusuf? Ya kalau kita cermati dari kronologinya kronologinya kan itu tidak hanya pada peristiwa yang terekam peristiwa yang terekam itu kalau kita cermati dari penjelasan itu ada di Daan Mokot tapi kronologinya tidak tidak di situ peristiwa sebelumnya proses penangkapan itu sudah ada yang itu disimpulkan oleh penyidik si pengendara yang itu yang sebenarnya yang akan ditangkap dalam arti kabur kabur mengendarai dalam kabur mengendarai dalam kabur dengan kendaraan mobil itu sempat apa namanya menyenggol warga yang warga itu sendiri tidak apa namanya tidak bisa terima yang dalam penjelasan kita lihat dalam kronologinya itu juga ikut merakukan aksi apakah yang terekam itu adalah bagian dari warga yang sebelumnya tersenggol oleh mobil yang dikendarai itu atau tidak maka disinilah pentingnya untuk dilakukan pemeriksaan secara komprehensif warga-warga yang dimaksud itu tentu perlu juga kalau misalkan itu ada dugaan warga harusnya polisi langsung mengamankan kan karena dalam proses pengejaran kedua orang ini Pak Yusuf ya harusnya langsung diamankan area stereo atau seperti apa biasanya prosedurnya ya disinilah pentingnya soal prosedur penangkapan penangkapan itu kan ada dua penangkapan biasa atau penahanan penangkapan atau penahanan itu yang biasa itu ya wajib menunjukkan surat penangkapan wajib memberitahukan identitas sebagai anggota polisi baru perlu menjelaskan apa peristiwa pidananya penangkapan itu sendiri didasarkan oleh bukti permulaan yang cukup sehingga sebenarnya penangkapan itu sudah mendekati bahwa seorang yang akan ditangkap itu ya sudah patut diduga melakukan tindak pidana dalam arti tersangka tapi belum tentu setelah ditangkap nanti dipastikan ternyata baik Pak Yusuf tampaknya kemute suaranya ada ada penangkapan lain tangkap tangan kita menduga ini tentu kalau kronologinya itu cukup panjang ada pembuntutan sehingga mendapatkan informasi ada transaksi narkoba sehingga dilakukan pengejaran nah ini berarti ada operasi tangkap tangan yang itu operasi tangkap tangan tentu harus ada barang buktinya nah barang buktinya ada atau tidak itulah yang ingin dipastikan oleh penyidik sehingga dilakukan pengejaran dalam kronologi dijelaskan asisten yang mengendarai itu melakukan kabur dengan pengendaraannya dengan kendaraannya itu yang kita lihat jadi kita duga bahwa ini operasi tangkap tangan bukan penangkapan biasa tapi operasi tangkap tangan kan tetap harus menunjukkan bahwa saya anggota polisi itu tadi karena itu yang ditanyakan sempat terlontar dari sepul jamil saya sepul jamil seperti itu itu yang disampaikan artinya tidak tahu apa yang terjadi bahkan sempat menyangka akan dirampok seperti itu ini artinya ada dugaan kuat kesalahan prosedur atau bagaimana Pak Yusuf menurut Anda ya kalau kita berpatokan pada rekaman video yang peristiwa yang ada ini itu potongannya kita sih mendengar mengaku polisi namun pengakuan sebagai anggota polisi itu apakah menunjukkan identitasnya dalam bukti keanggotaan atau ID sebagai anggota polisi yang bertugas penyidik di Polres Jakarta Barat atau Polres Petamburan nah itu yang belum kita lihat di situ inilah yang perlu dipastikan pemeriksaan untuk melihat apakah sesuai dengan prosedur atau tidak dan ini perlu dijelaskan karena sudah viral sementara ini Mas Ibrahim kami melihat Polres Metro Jakarta Barat ini sudah responsif ada penjelasan dan ada proses pemeriksaan terhadap penyidik pada saat ini terakhir langkah komponen seperti apa untuk memantau kasus ini dan bagaimana ancaman sanksi jika betul ada kesalahan prosedur siapa yang bertanggung jawab apakah termasuk Kaposeknya yang punya wilayah atau bagaimana Pak Yusuf jadi perlu kita jelaskan juga bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tidak pidana narkoba itu tentu memang tidak mudah untuk mengetahui jaringan dan kerasasi perlu dilakukan pembuntutan hanya pembuntutan dan penangkapan yang akan kami dorong dan pastikan harus sesuai dengan standar agar agar penegakan hukum yang dilakukan itu benar-benar profesional yang kedua kami akan terus melakukan pemantauan pemeriksaan yang sedang dilakukan Propan Polres Metro Jakarta Barat ini tentu akan menentukan apakah ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik jadi kita tunggu saja dan kita dorong pemeriksaan ini secara profesional transparan dan akuntabel dan ada penjelasan selanjutnya nantinya terima kasih Pak Yusuf Warsim Komisioner Kompolnas telah melakukan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini